siapa namanya Rara Rara Roro coba Rara Ro Robin tahu kalian enggak tahu kalian nama Robin itu kenapa dibuat namanya nggak tahu nak sama kita waktu dibuat namanya Mak kenapa dibuat namanya Robin Mak nggak tahu rupanya saya kan lahir dari Asahan 23 bulan 383 anak tiga istri satu harus dipertegas karena ada yang belum dapat jadi saya tanya-tanya lah kenapa nama saya Robin rupanya tahun 96 saya datang kebinje jadi Robin rombongan binje rumah ini rupanya kawannya siapa kawan Robin siapa Robin Hood kawannya siapa Batman lo bukan kura-kura ninja Batman kura-kura ninja telungkup tuh tak berani ini siapa namanya tadi Rara Kak Rara kelas berapa kelas 6 saya kelas 6 belum naik-naik dulu saya kelas 6 aduh tapi mantap Kak Rara sekolah mana kuantum kuantum mana ini ah situ lah itu ya pokoknya ya Oh nanti tapi kalau sudah besar ini kalah lah kalah ganteng lausatnya ya kan ya sini nah siapa namanya Bang siapa namanya Bang siapa namanya tadi abang kelas berapa udah sekolah belum uh sekolah belum dah sekolah belum toh sekolah belum UK tk atau SD sma hai oh bukan tekah HD ah udah lah ngajilah kita ayo ngajilah kita suruh apa abang tadi yang usahakan bilang surah apa jangan takut usah nggak usah pikirin abang-abang tuh santai-santai aja orang tuh tak berani kedepan surah apa bang surah al-a'alat ngaji dulu kita ya A'udhu billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ikra' bismi rabbikal adhi khalaqa lanjut alaqal insana min alaqa ikra' walau bukal aqsa' bismillahirrahmanirrahim tola'al badru alayna milfaniyatil wada' wa jabah syukur alayna ibu-ibu nampak saya nampak kalau tak nampak pastikan jilbab kuningnya banyak baju kuningnya sama dengan sal saya tadi kata pembawa acara kata pembawa acara yang ditunggu-tunggu awas ngantuk ngantuk pulang kita tadi Masya Allah luar biasa tadi Masya Allah luar biasa saya teringat dulu ketika masa-masa aliyah pokoknya apa namanya yang biru-biru luar biasa malam ini setelah adik-adiknya yang putih-putih nampil kalau adik-adiknya kan ini masih wah masih muda kakak-kakaknya sudah pada aliyah pada SMA ya Iya kita teslah dulu ya masih ada suara nih Oh adik yang berjilbab biru duduk manis jaulat bulu dapat salam dari Bang rendi tahun depan tahulah saya Bang rendi tadi pesannya bukan bajilbab biru jilbab merah anda yang telah berlalu biarkanlah itu berlalu iya biar jadikan kenangan dia ya ya supaya tahu apa namanya mau ngapain ke depan insyaAllah hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari apabila minyak sudah kering ia akan pasti padam sendiri wuhayikum bitahiyatil islam tahiyyatam mubarakatam min aindillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau anak-anak ustaz semangat saya pun semangat saya kalau mau duduk tak nampak kalau berdiri kalah tinggi juga mudahlah berdiri aja Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin il mustafa wa ala alihi wa dhuryatihi wa man ittaba'al huda subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in sama kita muliakan kita cintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala bapak ketua BKM al-Muhajirin orang tua kita ayah anda kita tadi sudah banyak mengingatkan insyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa memberikan kesihatan kepada beliau sama kita cintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala ustad kita, guru kita, kameramen kita di malam yang barakah ini ini pertemuan kedua insyaAllah walaupun yang lalu ustadnya tidak hadir tak apa-apa tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta maka Bang Randy tak nikah-nikah kena kedua kali gitu lah ginilah kalau mahasiswa saya saya buat seperti ini ada empat kayaknya ini ya, empat sama kita muliakan kita cintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala ayah anda ibunda jamaah masjid al muhajirin semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan berlapis-lapis keberkahan kepada kita karena hari ini masih tanggal 30 esok 31 tanggal 1 belum tentu masuk bersabarlah terhusus sebelah kiri saya sebelah kanan saya gagah-gagah insyaAllah semoga diberikan kekuatan insyaAllah kami yakin dan percaya kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah kalau bukan karena cinta kepada agama Allah mereka tak akan mau berdiri disini tapi karena Allah karena Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa ketinggian tadi ketinggian mereka berdiri disini mereka mau berdiri disini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad s.a.w anak-anak ustaz yang cantik-cantik mana yang jilbab putih halo halo anak-anak ustaz yang jilbab putih mana cobalah dulu satu orang ke depan cobalah dulu satu orang ke depan oh MasyaAllah vokalisnya duitlah kami iya kak oh kak mana micnya tadi kita minta micnya satu iya oh itu ada micnya rupanya oh jangan dibawa kak micnya iya adep ke depan mundur lagi mundur lagi terus tinggian kakaknya pula siapa namanya Rara 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 Roro coba Rara Roro Robin tau kalian gak tau kalian nama Robin itu kenapa dibuat namanya gak tau nak sama kita waktu dibuat namanya Mak kenapa dibuat namanya Robin Mak gak tau rupanya rupanya saya kan lahir dari Asahan 23 bulan 383 anak 3 istri 1 harus dipertegas karena ada yang belum dapat iya jadi saya tanya-tanya lah kenapa nama saya Robin rupanya tahun 96 saya datang ke Binje jadi Robin rombongan Binje rumah ini rupanya kawannya siapa kawan Robin siapa Robin Hood kawannya siapa Batman loh bukan kura-kura ninja Batman kura-kura ninja telungkup tuh tak berani ini siapa nama tadi Rara kak Rara kelas berapa kelas 6 kelas 6 saya kelas 6 belum naik-naik dulu saya kelas 6 aduh tapi mantap kak Rara sekolah mana kuantum kuantum mana ini ah situ lah itu ya pokoknya ya kuantum kuantum teaching bukan ya kelas 6 ya kakak kalau ustaz tanya lah dulu kalau ustaz tanya lah dulu manalah surah yang paling kakak senangin Al-Insyikah Al-Infitur sudah hafal belum coba bacakan dulu 3 saja tapi senang tadi surah Al-Insyikah coba boleh ustaz kasih hadiah boleh ya boleh ya boleh sana mau gak suruh maju tak berani bukan tak berani ya dia duluan ya cair ada gak ya nanti kalau gak ada ada Bang Abim tenang aja kak jangan dibuka ya nanti kalau dibuka ketahuan nanti diambil Bang Rendi bayang terima kasih ya ustaz baik Alhamdulillah 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 nanti kalau disuruh maju mau ya mau ya jangan dibuka nanti kalau dibuka tak cukup baginya jangan dibuka dikantongin karena bisanya cuma beli pecal ditutup ya ditutup ya yang terhebat di malam yang barokah ini para remaja yang terhusus mengundang saya termasuk juga yang luar biasa pembawa acara sambil dari depan melirik-lirik tadi semoga Allah memberikan kesihatan kepadanya insyaallah bapak ibu sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam ini Allah muliakan kita tak ada satu pun pertemuan terindah dalam kehidupan ini ketika kita berjumpa dalam sebuah kebaikan pujian kepada Allah selawat kepada Rasul dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا ilaha illahu علم الغيب والشهد والرحمن الرحيم dibacakan ayat-ayat Allah pertemuan terindah nanti Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik dimana di sana nanti akan bertemu dengan bidadari bidadari syurga para wanita akan bertemu dengan bidadara bidadara insyaallah itulah dia apa syurganya Allah itulah tempat yang terbaik kita nanti akan berjumpa di sana makanya ketika Umar sampaikan tidak ada nanti yang masuk surga nenek-nenek katanya iya kan iya karena kita semua nanti akan dimudahkan insyaallah kalau hari ini usia ibunda ayah anda sudah 50 tahun ke atas nanti kita bertemu di sana insyaallah usianya muda muda jadi jangan pikir-pikir yang di sana halo kak yang berjibat biru semuanya merah dan lain sebagainya jangan kalian pikir nanti kami tak muda di sana muda muda insyaallah nanti di sana selalu ala nabi salam dan salam mari sama kita fadiahkan pada juga kita baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wasallim wabarik alaih ibu-ibu masuk ayo gimana bib lanjut pakai mic ini lain mic gak kuat s12 dicoba coba dari sini aja ayo kita berselawat dulu ya semuanya ya ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya habib salam salam alaika salam 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 alaika sambil menunggu yang di luar masuk kita selawat sekali lagi ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya ya habib salam salam alaika salamat allah alaika ya Allahumma sayiban nafi'ah semoga dengan turunnya hujan ini insyaallah memberikan keberkahan kepada kita semua bapak ibu sekalian memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita mengenang lahirnya rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam anak-anak ustaz halo ini moto atau main game anak-anak ustaz tahu siapa ayahnya rasulullah tahu kalau tahu ayo ayo ikuti dulu ustaz ya rahatil atyaru tasyadu filayalil maulidi wabarikun nuri abdu fima'ani ahmadi nah kan gak hafal kan abdulillah nama ayahnya aminai bundanya abdul mutalib kakeknya abu talib amatnya khadijah istri setia patimah ad bernasab mulia dari kuraish ternama yang penuh suka duka yang penuh suka duka baik perjalanan kehidupan rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam kalau ditanya kepada kita bagaimana kita cintanya kepada rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam termasuk orang-orang tua kita insyaallah bagaimana kemudian kita bisa hadir dalam sebuah majlis ini kecuali karena kita cinta kepada rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam perhatikan usia 5 tahun rasul itu dibelah atau dibersihkan dadanya orangnya siapa malah malaikat usia 5 tahun dibelah kalau anak-anak sekarang usia 15 tahun hatinya yang dibelah iya kan rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam pada saat itu dibersihkan hatinya seakan kemudian mengingatkan kepada kita bapak ibu rahimani rahimakumullah bahwa awal kehidupan ini yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana kemudian membersihkan hati-hati kita kata Allah dalam surah Nuh ayat 10 katakanlah Allah yang kemudian maha pengampun yang akan mengampuni setiap dosa-dosa kita Allah yang kemudian akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita maka yang pertama kita lakukan bapak ibu sekalian anak-anak ustaz ayo bersihkan hati kita anak-anak ustaz tahu surah al-humazah siapa yang hafal surah al-humazah coba dulu satu orang yang belum yang hafal surah al-humazah kemari yang laki-laki juga boleh siapa siapa yang hafal surah al-humazah yang sudah dapat nanti ayo ustaz hitung satu dua kemari 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 nak yang jilbab putih putih semua iya surah pendek enggak hafal cemana tuh marahlah nanti buyanya tuh tak hafal hafal mana tadi mic-nya kita ada tadi mic satu lagi siapa namanya nak iya nanti dibantu tenang aja santai ayo kemari dulu kemari terus mundur lagi cak tengok ke depan ada mama ikut mama ada ikut ada ayah ada nenek ada enggak ada ya masya Allah ayah dan ibunya ikut ya masya Allah kakak kelas berapa kelas lima sekolah mana jabal nur dimana itu bang medan krio juga disini ya insya Allah tadi surah apa yang ustaz bilang surah al-humazah ayo ta'awas dulu biar ingat udah ingat belum ta'awas dulu coba abu anna malahu akhlada amadim amadim umat ayo kakak ojil bab putih iya alhamdulillah nanti diulang di rumah ya nanti belajar sama boleh Ustaz Randy boleh Ustaz Habib Ustaz Habib oh Ustaz Habib berarti kalau gak dapat nanti Ustaz Habib kita marahin di kampus kenapa ini gak hafal ya kan iya boleh dikasih hadiah boleh ya boleh mau satu apa dua oh satu satu udah habis tinggal satu untuk kakak nih simpan ya kakak jangan dibuka disini nanti ketahuan iya iya silahkan duduk nak Alhamdulillah ngaji kita ya ngaji kita ya ketika kita membuka ayat itu ternyata Allah katakan wailullikullihumazatillumazah seakan-akan kemudian humazah dan lumazah itu sama tapi ternyata bapak ibu sekali muliakan Allah subhanahu wa ta'ala humazah itu maknanya adalah mereka yang suka menceritakan aib orang lain bagaimana kita mau membersihkan hati-hati kita bagaimana kita mampu membersihkan hati-hati kita kalau kemudian kita suka menceritakan aib orang lain tapi parahnya lagi adalah ketika lumazah itu apa maknanya dia sudah menceritakan aib orang lain tapi dia juga mencontohkan aib orang lain ini yang lebih berbahaya ya saya foto dulu ya Bang Rendy ya nanti pas gitu pula kan hati-hati kita makanya hati-hati dengan hati kenapa karena kemudian hati ini harus kita jaga kalau kita mengikuti Rasulullah S.A.W kita mencontoh Rasulullah S.A.W sebagai contoh terbaik jemaah sekali mulakan Allah S.A.W inilah kekuatan kita bapak ibu sekali mulakan Allah S.A.W kekuatan kita adalah ketika kemudian dibersihkan Rasulullah hatinya maka belajar kita kita harus mampu membersihkan hati-hati kita biasanya yang paling berat itu adalah para remaja yang paling berat kali itu mahasiswa mahasiswi dia biasanya dia mulai dari pandangan mata makanya ada syairnya itu pandangan mata selalu dijaga hati-hati mata semuanya dimulai dari mata kalau kita sudah mulakan pandangan dari mata ini yang kemudian jatuh ke hati itu yang kemudian harus kita jaga usia enam tahun Rasulullah Muhammad SAW apa yang terjadi ibunya siapa ibunya siapa ibunya Rasul Siti Aminah meninggal dunia anak-anak ustaz orang tuanya masih ada Alhamdulillah kalau disuruh mamaknya beli atau nyapu mau gak mau biasa jam berapa itu pagi-pagi suruh nyapu sore ya sore jam berapa nyapu jam lima bunda besok ditagi jam lima mereka nyapu nanti kalau gak nyapu awas cinta sama ibunya sayang sama ibunya harus Rasulullah itu sangat cinta kepada ibundanya tapi ternyata ibundanya usia dia enam tahun meninggal dunia maka tidak ada alasan bagi kita bapak ibu sekali muliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kemudian orang tua kita sudah wafat salah satu atok kami kiai haji jamah syari selalu menjelaskan dimanapun engkau berada bagaimanapun kondisimu selama tempatnya itu bersih dan pakaian kalian bersih maka jangan pernah tinggalkan doa ini Allahum mawfirlana dunubana warham humak makamah itu doa doa yang kemudian ketika orang tua kita meninggal dunia maka dimanapun kemudian kita bisa bacakan itu selama tempatnya bersih Allahum bangfirli wali walidayya warham humak makamah peringatan maulid ini akan kemudian mengingatkan kepada kita bahwa hari ini berapa banyak kemudian anak-anak mereka yang durhaka kepada orang tuanya mohon maaf saya ada ini kadang mahasiswa ketika dia sudah sekolah perguruan tinggi negeri dia sudah belajar Al-Quran di sana dia sudah belajar hadis di sana hebat ngaji sana sini tapi kemudian ketika ia bertemu dengan ibunya pada saat ibunya tidak tahu ilmu itu ibunya dibentaknya padahal tahukah kita dulu saya teringat orang tua saya dulunya satu ketika ayah meninggal dunia dua tahun satu digendong di kanan satu digendong di kiri masih ngetam padi hanya padi orang demi untuk bisa memberikan anaknya makan enam orang mereka rela berjuang perhatikan bagaimana ibunda ibunda kita yang kemudian Allah titipkan kepada mereka rahim rahim itu tidak akan pernah dititipkan kepada laki-laki pada ayah pada siapapun laki-laki tidak akan pernah dititipkan kecuali hanya pada ibu rahim itu artinya kasih sayang betapa kemudian seorang ibu memiliki kasih sayang yang luar biasa maka bunda oh bunda maka ada salah satu syair saya paling senang dengan syairnya el suraya jadi el suraya itu mirip-mirip sama el siraid enggak ya iya mentang-mentang siraid iya kan ibu bunda masih ingat tentang kasih sayangnya bunda itu itu masya Allah hafal gak itu bunda oh bunda kasih sayangnya bunda tidak ada batasnya siang malam dijaganya dengan kasih sayangnya bila bila malam telah tiba ibu selalu berdoa bagi bagi nusa dan bangsa masya masya Allah oh Tuhan ku limpahkan kurniamu padaku yang 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 utama ter ter yang utama ter 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 berarti kita seumuran ibu nda gak jauh-jauh beda kali lah paling sana lebih 20 enggak ya masya Allah dulu saya yakin dan percaya ayah anda kami orang-orang tua kami dulu kita di kampung-kampung hanya kemudian mendengarkan radio jam setengah enam pagi dulu kita mendengarkan bagaimana guru kita Kiai Haji Jainudin MJ setelah ceramah lalu kemudian hadir itu nasihat petua-petua itu masya Allah luar biasa perhatikan anak-anak kita hari ini saya mohon maaf saya kadang sering saya ingatkan mahasiswa-mahasiswa saya itu ketika kemudian mereka main tiktok ngajar tapi goyangannya ya Allah ada lagi yang kemudian mereka anak-anak kalau nyanyi nyanyinya sakitnya itu disini ada apa tidak lagi makanya ibu nda nanti kalau kemudian kita ada yang memasak atau ada yang kemudian sambil menggendong anaknya bagaimana kemudian selawat-selawat rasul itu kemudian kita hadirkan hari ini yang paling berbahaya perhatikan anak-anak ustaz hampir semua anak-anak remaja punya handphone makanya anak-anak SD ini anak-anak SD kalau punya handphone di atas jam 10 malam ibu nda tarik handphonenya kenapa nanti jam 2 dia bangun dibukanya lagi simpan kami menerapkan dalam kehidupan di rumah itu usia 3 tahun anak dulu sampai sekarang tidak ada televisi di rumah kenapa karena hari ini televisi itu kemudian menghancurkan isinya seolah-olah baik sebagian sebagian menghancurkan tapi perhatikan reklamenya kalau dulu ibu-ibu itu kemudian paling senang dengan sinetron udah gak ada lagi udah ada handphone kalau ada yang saat ini masih menyediakan televisi di kamar anak-anaknya tarik itu jangan tidak perlu kalau orang-orang tua kita mungkin ini mengenarkan berita kenapa terjadi kekerasan-kekerasan adalah ketika anak dari kecil kemudian tidak dijaga maka tugas kita anak-anak ustaz apa yang kemudian kita lakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya dilaku bisa bisa insya insya Allah usia berapa tadi usia enam perhatikan usia rasul ketika berusia tiga belas empat belas tahun perhatikan usia rasul ketika usia tiga belas empat belas tahun ia ikut berperang pada saat itu ketika ia ikut berperang ngapain dia rasul kemudian tugasnya hanya mengambil panah apa namanya busur-busur panah yang kemudian dipanahkan tau ya busur itu ya tugas rasul menarikin itu sudah berjuang hari ini anak-anak remaja dua belas dua belas tahun tiga belas tahun lapan belas tahun dua puluh dua tahun tugasnya bagaimana kemudian hari ini bisa datang ke rumah Allah memakmurkan rumah rumah Allah ustaz tanya lah dulu tadi pagi siapa yang sholat subuh disini jujurlah kalau kakak yang bayu acara janganlah adik-adiknya aja siapa yang tadi pagi sholat subuh di masjid al muhajir disini ayo gak ada rumahnya jauh rumahnya jauh dekat tak ke masjid ngapain di rumah yang perempuan tadi pagi ada yang sholat disini siapa yang sholat disini jadi siapa lagi yang memakmurkan masjid ini kalau bukan anak-anak ustaz maka mohon maaf saya saya ingatkan kepada orang tua kita ayah anda kita kalau kemudian mereka memasuki rumah Allah lalu kemudian mereka ribut tidak harus bermain dengan tangan hati-hati nanti ketika kita kasar apa yang terjadi selama-lamanya mereka tidak mau masuk ke rumah Allah kenapa waktu pun waktu itu pun suka kali mukul banyak kejadian kejadian seperti itu rumah Allah makanya hari ini luar biasa para remaja anak-anak ustaz saya senang sekali saya senang sekali walaupun berbeda pendapat oh bagaimana dengan syair-syair ini ketika dibacakan ketika disyairkan di hari peringatan maulidur rasul untuk menghadirkan kecintaan kita kepada rasulullah silahkan anak-anak ustaz maka anak-anak remaja ini ada ustaznya disini yang muda-muda lajang sudah siap untuk menamatkan kuliah bukan yang macam-macam siap menamatkan kuliah insyaallah selesaikan dulu harus ajak adik-adik ini ustaz besok ustaz tanya sama ustaznya ada gak besok sholat subuh sholat maghrib ke masjid tadi yang sholat maghrib ke masjid siapa rame lah orang mau ada acara mau jumpa sama ustaz pula iya kan ustaznya dipoto ganteng iya kan aslinya iya lebih ganteng lah kalau gak sayang muji siapa lagi makanya bunda ayahandaku semua ketika di kampung kampung itu dulu emak kami orang tua kami jadi usia dua tahun usia dua tahun ayah saya meninggal dunia ayah dulu nasrani kemudian menikah sama mama jatuh cinta emak saya cantik percaya? gak percaya? ya tengok lah anaknya udah percaya kan? ya harus percaya emak kami dulu ketika di kampung itu selalu ingatkan nak nak kalau dulu memang tidak ke masjid karena masjidnya jauh sholat makanya selalu ini apa namanya senandung-senandung itu tidak pernah saya lupakan bila terdengar suara azan terdengar sayuk menjelang pagi dalam iram aku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi jangan ditanya sebab kerana mengapa padaku pergi menghindar dari kan dekat tapi merana eloku jauh tinggal mendengar suara ajan dulu berkumandang maka ini adalah anak-anak usad nanti kalau sudah bacaannya bagus tadjidnya sudah bagus sudah layak untuk azan tanya usad habib saya sudah bisa ajan kalau belum nanti supaya apa ketika anak usad nanti azan disini masya Allah ketika sudah azan disini nanti lalu terdengar suara azan itu orang tua akan bertanya anak siapa itu anak siapa itu orang-orang tua kita akan bertanya merasakan senang yang luar biasa kepada anak-anak usad azan siapa yang bisa azan siapa yang sudah pernah azan disini sini dulu bang iya iyalah katanya sudah pernah azan kita buktikan lah nanti lupa pula kan ayo bang siapa namanya bang pajar hadap sana nak iya iya mundur lagi iya pajar bang pajar bang pajar kelas berapa bang pajar macam orang arab saya tengok kelas 6 ya sudah berapa kali ajan disini setiap pasar setiap pasar masya Allah siapa yang ngajarin yang mana itu yang peci putih atau peci yang satu lagi yang putih ya karena yang peci yang satu lagi pendatang baru ya masya Allah mereka menyatu disini cuman satu permintaan mereka saya tolak minta sekelas tak saya kasih karena kosma dua-duanya baik coba bang ya coba dulu ya azan dulu Ustaz mau dengar dulu Bismillahirrahmanirrahim ya sampai ashadu Allah ya ashadu Allah ilaha illallah iya Alhamdulillah berarti bisa anak-anak Ustaz bisa azan kan bisa ya harus bisa hari ini bang pajar sudah bisa tinggal nanti lagu-lagunya bang habib diajari lagunya supaya terkenang siapa yang datang insya Allah abang mau hadiah yang ini atau yang ini atau yang ini atau ini atau ini jangan lah tinggal ini ini ya ada gak ya masih tadi bang habib kasih lima tadi oh masih ada rupanya asal jangan dikasih pas kosong oh ada bang ada bang simpan ya bang jangan kasih tau orang nih bang besok gak bisa beli bakso alhamdulillah silahkan duduk azan ya anak-anak Ustaz bisa azan ya insya perbaiki makanya bapak ibu sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan yang paling terbesar itu adalah ketika kita melihat anak-anak kita datang ke rumah Allah mereka solat masya Allah bagaimana senangnya kita karena nanti ketika kemudian kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan pertama bagaimana solat kita solat dulu nanti yang pertama kali ditanya anak Ustaz berapa jumlah syurga berapa jumlah syurga 7 atau 8 yang betul jumlah syurga 7 atau 8 betul betul lah banyakan syurga atau neraka berarti syurga berapa tanya 7 syurga berapa neraka eh nanti tunjuk sana pula kan neraka berapa 7 kok tau tau lah syurga ada 8 neraka ada 7 seakan Allah ingin mengatakan kepada kita betapa kemudian karunia Allah lebih besar daripada murkanya Allah dan syurga yang paling tinggi itu adalah syurga bagi orang-orang yang solat pernah suatu ketika ada seorang wanita mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam ada seorang wanita mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ia mengadu pada saat itu wahai Nabi Allah Musa mohonlah minta ampun kepada Tuhanmu wahai Nabi Allah Musa agar kemudian dosa dosaku ini diampuni oleh Allah katanya pada saat itu apa yang terjadi ditanya Nabi Musa apa dosamu wahai ibu kenapa kemudian engkau minta-minta kepada kami katanya kenapa engkau minta kepada aku agar kemudian Allah mengampuni katanya maka pada saat itu apa yang dikatakan wanita itu wahai Nabi Allah Musa maaf ini aku ini seorang pejina katanya maaf jadi ketika disampaikan seperti itu apa kata Nabi Musa wahai ibu jangan engkau masuki rumahku ini karena aku nanti tidak mau malaikat tidak masuk ke rumahku ini katanya ketika ibu tadi mendengarkan ucapan seperti itu ibunya kemudian pergi ketika ibu tadi pergi ia menangis ia kemudian berkata kalau mengadu kepada Nabi saja seperti itu bagaimana kemudian aku mengadu kepada manusia yang lain katanya tapi apa yang terjadi setelah itu yang terjadi setelah itu pada saat itu datang malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa alaihissalam wahai Nabi Allah Musa katanya tahukah engkau ada dosa yang lebih besar daripada seorang pejina tapi mohon maaf bukan berarti karena ini bebas berjina tidak ini sebuah perumpamaan bahwa ada dosa yang lebih besar daripada itu 10 kali lebih besar dosanya daripada itu apa itu seseorang yang meninggalkan sholat tidak ada perasaan bersalah dalam dirinya hati-hati ibu bunda kalau sudah saatnya subuh jam setengah enam lalu kemudian sudah sampai setengah tujuh ayo bangun bangun semuanya tegakkan kalau sudah jam empat sore asar jangan menunggu nunggu lagi sampai jam lima setengah enam sampai kemudian sudah jam enam mau menjelang maghrib ingat asar hati-hati bagaimanapun kondisi kita bagaimanapun masalah kita bagaimanapun Allah memberikan ujian kepada kita maka kita harus tetap so so solat itulah dia di usia 13-14 tahun ajarkan suruh anak-anak kita agar kemudian mereka mendatangi rumah Allah usia 40 tahun ini usia matang usia 40 tahun ini usia dewasa usia yang kemudian seharusnya usia 40 tahun ini kita sudah bisa kemudian menentukan arah hidup kita sampai kapan terus harus melakukan maksiat usia 40 tahun Rasulullah menerima wahyu anak-anak ustadz surah apa yang pertama kali diturunkan kepada Rasul ada yang hafal sikit saja surah yang pertama kali wahyu yang pertama kali turun kepada Rasul surah apa ayo ustadz kasih surahnya namanya surah surah apa bang iya surah al alak ada yang hafal 1 sampai 5 4 pun boleh kalau yang sebelah kiri ustadz 3 pun boleh ah sini siapa yang hafal yang belum surah al-alak 1 sampai 3 pun boleh ayo oh ini sudah sini bang sini bang ah gak berani anak ustadz dan berani oh nanti kalau sudah besar ini kalah lah kalah ganteng lah ustadznya ya kan ya sini siapa namanya bang siapa namanya tadi abang kelas berapa sekolah belum udah sekolah belum TK TK atau SD SMA oh bukan TK SD ah udahlah ngajilah kita ayo ngajilah kita surah apa abang tadi yang ustadz bilang surah apa jangan takut gak usah gak usah pikirin abang-abang itu santai-santai aja orang itu tak berani ke depan surah apa abang surah al-a al-alak ngaji dulu kita a'udhu billahi minas syaitan irrajim bismillahirrahmanirrahim ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa lanjut khalaqa insana min alaqa ikra walau bukal aqsum alladhi 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 allama bil kalam allama al-insana ma lam ya'lam kalla in an in al-insana layat agar ar-ra'ahu tadana in na ila rabbika rujaa masya'allah subhanallah hafal rupanya tadi tak berani ke depan ini tinggal terakhir hadiahnya gak dapatlah abang ajal yang dapat siapa yang ngajari bang surah itu dihafal umi masya'allah kalau sudah umi turun tangan memang luar biasa kalau ayah-ayah biasanya ya setoran ya entarlah gitunya kadang tapi kalau iya biasanya gitu entarlah ayah lagi sibuk ngapain pun ayah rupanya buka handphonenya facebook pula itu siapa yang ngajari umi masya'allah abang dapat hadiah entah ada pula yang foto kita ya ini hadiahnya jangan nampak nanti diambil orang nih nanti diambil apa nanti diambil itu kakak itu kakak itu belum dapat kakak itu sebelah kiri belum dapat udah ya sebelah kirinya lagi salim nak iya tar sini alhamdulillah masya'allah iya masya'allah luar biasa kalau sudah anak-anak yang nampil masya'allah luar biasa saya ingin memotivasi kita anak-anak ustaz ibundaku kalau sudah anak-anak kita dikenalkan dengan Al-Quran masya'allah luar biasa mohon maaf saya kemarin itu di kelas 4 ini bukan untuk sombong ya tidak ya hanya untuk memotivasi waktu kelas 4 salah satu anak kita hari itu sudah ikut audisi RCTI apa itu Hafiz Quran ternyata paling payah senyum kemarin di tes sekitar 4 5 jus jadi ketika disuruh tampil ternyata RCTI itu bukan butuh orang-orang yang hebat dalam menghafal saja tidak tapi mereka butuh anak-anak ketika disoting mau tersenyum mau memberikan pencerahan Salman Lukman itu satu kelas dengan anak saya tegar itu juga disana yang sahabat Quran sama maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan anak-anak kita Hafiz Quran mau ya bunda mau anak-anaknya Hafiz Quran mau kalau masih kelas 6 kelas 7 jangan dikasih handphone bisa nah ini yang berat 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 manalah manalah pula jadi penghafal Al-Quran pegangannya handphone tidak bisa ujiannya berat ini mulai dari hati jatuh dari mata jatuh ke hati semuanya ujian ada disini tidak akan bisa ayo belajar kita kepada Imam Al-Bukhari pernah dengar Imam Al-Bukhari itu usia 3 tahun kemudian ketika ayahnya meninggal dunia Allah kasih dia ujian matanya ini buta permanen matanya buta permanen tak bisa melihat lagi tapi apa yang terjadi ibundanya pada saat hamil ia berdoa kepada Allah anakku ini harus jadi seorang ulama besar mimpi kalau bang habib besar memang jadi ulama besar usia 3 tahun dan pada saat usia 5 tahun dimasukkan ia ke salah satu tahfiz Quran ngafal disana salah satu kelebihan Imam Al-Bukhari kalau dibacakan kepadanya satu lembar Al-Quran maka dia tidak akan pernah salah dalam membacakan itu tak hafal tapi ketika dibacakan langsung ia tangkap karena kenapa dia cerdas luar biasa itulah Imam Al-Bukhari pada saat kemudian gurunya Tasmi membacakan ayat surah surah kelima puluh pada saat itu berada pada salah satu ayat Saya mampu mengulangi ayat ini, wahai syekh, wahai guruku, dari hatiku katanya. Maju ia ke depan, ia bacakan ayat itu, dipeluk gurunya, dia sampaikan, Wahai imam, usia kecil dia dipanggil imam, nanti engkau belajar hadis, wahai anakku katanya. Sampai kemudian ia terdengar sebagai perawi, perawi hadis. Dalam keadaan buta, ketika ia pulang ke rumahnya, ia sampaikan kepada ibundanya. Bunda, bunda katanya, guruku menyuruhku untuk mempelajari hadis, wahai bunda. Bolehkah, wahai bunda? Apa kata gurunya? Fokus dulu mempelajari Al-Quran, wahai anakku. Tapi imam Al-Bukhari tidak mau. Sampai pada saat itu ia tetap menghafal Al-Quran, ia juga belajar hadis pada saat itu. Sampai kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Malam ia tidur, saat itu ayah ibundanya meminta kepada Allah agar sembuh matanya. Alhamdulillah, ketika ia bangun, matanya pada saat itu sembuh. Karena Al-Qur, Al-Quran. Itulah ketuatan Al-Quran. Maka perjalanan kehidupan Rasul, yang terakhir adalah wafatnya di usia berapa? 63 tahun. Tadi saya ingatkan di awal, hidup ini bagaikan lampu lilin. Apabila minyak sudah kering, ia pasti padam sendiri. Artinya apa? Pada suatu saat nanti kematian itu akan hadir membersamai kita. Kalau kita takutkan kita lari dari kematian, tidak bisa. Makanya ketika kita berkumpul di sini, maulidur Rasul. Kita kemudian bahwa dengan berkumpul ini, kemudian kita tahu, kita juga mengingat mati. Kenapa? Karena kehidupan ini sementara, kehidupan terindah. Nanti di mana? Di syurganya Allah SWT. Jadi mari kita berdoa kepada Allah SWT. Agar kemudian doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah SWT. Ayo ayahandaku, ibundaku semua, anak-anak ustaz, tadahkan tangan kita. Kita minta kepada Allah SWT, agar kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai Allah yang maharahman. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami. Ampunkan dosa ayah dan ibunda kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai ayah dan ibunda kami sudah mendahului kami, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Duhai Allah yang maharahman, yang maharahim. Muliakan kami, ya Allah, seperti engkau muliakan Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpakan kami nanti dengan Rasulmu, ya Allah. Duhai Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anak-anak kami pada hari ini hadir membersamai kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami hafiz, hafizul Quran. Jadikan anak-anak kami generasi-generasi yang dekat kepada Allah. Jadikan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anak-anak kami yang berada di sini, ya Allah. Salah satu nanti akan menjadi seorang ulama besar, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina. Wadhurriyatina kurra ta'ayun. Waja'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami para suami. Menjadi imam terbaik buat anak dan istri kami. Dan jadikan istri kami, ya Allah. Penyejuk hati kami. Rabbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana. Waqina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alami. Takabbalallahu minkum. Demikian mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Gua barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.